Pemirsa PMD Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Daerah DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna di Harilon Tahun Jawa Barat yang ke-77 tahun 2022. Selain turunnya angka kemiskinan dan pengangguran, pemerintah terus mengejat pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengkaji rencana kepindahan pusat pemerintahan dari kota Bandung yang sudah diatur dan disahkan dalam rencana tata ruang wilayah bersama DPRD pada 2019. Pusat pemerintahan rencananya akan dipindahkan ke kawasan Tegal Luar dan Gedebage di Kabupaten dan Kota Bandung, serta walini di Bandung Barat. Namun wacana ini masih menunggu kepastian pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemprov Jabar memperkirakan tahun 2023 kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dioperasikan. Desain Mega Mendung untuk interior kereta cepat juga akan menghiasi gerbong kereta. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan.